Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya tempat-tempatnya anak biologi nih nah kita biasanya nyebutnya Meja Bundar Kebun Botani disini kita biasanya ngobrol soal laprak soal tugas, bisa juga nih curhat tipis-tipis aduh curhat apa sih oke, karena kita udah seru-seru nih ngobrol disini, selanjutnya kita juga akan ngobrol bersama mahasiswa baru angkatan 2023 dalam eh, rep, mau kemana? biota, biologi, tanya-tanya hai, perkenalkan namanya saya Wiguna Kurniawan dari Prodi Pendidikan Biologi kelas A perkenalkan, aku Sapa Zakira Azahara dari Prodi Pendidikan Biologi kelas B saya perkenalkan diri, nama saya Salah Sanda Sutli dari Biologi kelas C baik, perkenalkan terlebih dahulu nama saya Rapunia Gini Firdaus dari Prodi Biologi Murni angkatan 2023 alias Masi Mabah ya, Masi Maru Prodi Pendidikan Biologi ini merupakan ya tujuan awal gitu ketemu teman-teman baru di kuliah seneng juga gitu banyak kegiatan-kegiatan juga dari himpunan biologinya kemarin kaderisasinya seru-seru jadi banyak pengalaman baru disini gitu biologi itu tuh termasuk subjek yang paling aku suka juga tapi ya paling suka tiba-tiba tuh ngerasa kayak eh kok tiba-tiba bisa masuk ke biologi tiba-tiba apalah ini salah jurusan atau kayak gimana tapi overall selama satu semester ini Alhamdulillah baik-baik aja terus cutting-cutting juga kayak ngebantu gitu mulai dari tugas, makalah pokoknya presentasi itu dibantu sama cutting gitu karena dari awal SMA juga suka biologi dari SD terus emang targetnya memasuk biologi terus sekarang tercapai jadi sekarang buat kejalanin kuliah di prodi biologinya seneng sih pertama adaptasi soal environment perkuliahannya karena memang banyak tugas dan juga selain tugas akademik ada juga kegiatan dari organisasinya juga itu membuat seakan-akan tiap hari tuh berlalu begitu cepat dan memang ya terkesan sangat sibuk setiap minggunya begitu matkul favorit aku itu tech lab karena itu pertama kali aku banyak kegiatan di lab gitu karena di SMA itu aku jarang ke lab terus pas kuliah ini aku sering di lab itu karena di matkul tech lab gitu jadi aku seneng gitu apa interaksi dengan alat-alat laboratorium gitu paling filsafat sains sih soalnya ibunya tuh kayak penilaian penilaian untuk tugas tuh dikasih ke kita jadi kita tuh bener-bener kayak bisa memaksimalkan performa kita di mata kuliah itu gitu paling suka bahasa Inggris terus karena ya ada basicnya kan udah sempat belajar dulu gitu bahasa Inggris terus sama paling mengantar pendidikan karena paling simpel sebenarnya cukup menyukai mata kuliah biokimia salah satu alasannya mungkin memang materi ini tuh cukup rumit untuk dipahami namun karena memang saya merupakan salah satu orang yang nyaman belajar ketika pengajarnya juga cocok dengan diri saya dan kebetulan memang dosen yang mengajari mata kuliah biokimia ini sangat saya sukai metode pembelajarannya cara penyampaiannya kalau matkul yang kurang aku sukai gitu disini itu Biodif gitu soalnya dosennya itu terlalu monoton gitu ngejelasinnya jadi cuma ngejelasin terus kitanya ngedengerin jadi agak boring gitu di kelasnya mungkin itu sebenarnya kalau tech club itu bukan gak suka ya tapi kayak tugasnya itu terlalu banyak kayak tiap pekan bikin PPT tiap pekan tuh bikin makalah tiap pekan presentasi kayak gitu tapi ya alhamdulillah as prak sama dosennya juga alhamdulillah baik gitu untuk semester satu ini yang paling sulit itu di teknik laboratorium sama biokimia kalau tech club itu sebenarnya gak terlalu sulit buat memahamin materinya tapi karena banyak tugasnya terus kalau biokimia itu emang dari materinya cukup sulit sih kalau dari segi pemahaman materinya saya mungkin kurang mengerti di mata kuliah biologi dasar secara konseptual mungkin ini mata kuliah yang cukup mudah begitu untuk dipahamin namun entah itu metode pembelajaran yang saya tidak cocok atau mungkin dari diri saya yang kurang berdedikasi mungkin mata kuliah biologi dasar ini kurang saya pahami lah begitu selama pembelajaran di semester ini ya itu dari dosenya mungkin terus terus juga yang disini itu yang saya rasain itu tugasnya Masya Allah sekali gitu ya banyak sekali satu minggu itu beberapa presentasi kalau culture shock itu mungkin pas itu kayak tiap pekan itu ada presentasinya tiap pekan itu ada bikin PPT, bikin makalah itu bikin culture shock banget sih terus paling culture shocknya itu tuh pas ini sih kalau tiba-tiba beli sesuatu tuh sendiri enggak mikirin omongan bunda lagi gitu kayak benar-benar jadi orang yang mandiri yang paling utama itu di bagian ngerjain tugas kalau misalnya dulu pas SMA kan kita dicariin sama gurunya kalau kita enggak ngumpulin tugas terus ditagi-tagiin terus kalau sekarang kita tuh benar-benar harus nyesuaiin waktu harus ingat sama apa aja tugas yang udah dikasih terus kita enggak dicariin juga sama dosen kalau misalnya kita enggak ngumpulin tugas perjalanan pergi dan perjalanan pulang itu ternyata perlu adaptasi juga gitu capeknya setiap kali pulang kuliah kita merasa capek pengen langsung pulang tapi ternyata perlu pulang dulu naik motor gitu macet-macetan itu mungkin ada yang tersebut cara aku dari ngerjain tugas-tugasnya itu satu hari itu harus dicicil tugas-tugasnya jadi jangan ditumpuk di deadline atau di hamin satu gitu beres atau enggaknya ya yang penting dicicil dulu gitu jangan sampai keteteran di hari terakhir pengumpulan gitu daily routine tuh kan masih mabah ya itu tuh ada pas sebelum PAB atau pas masa PAB sama setelah masa PAB kalau pas masa PAB tuh daily routine-nya tuh kayak setelah pulang kuliah itu tuh langsung ngerjain prototipe itu kayak benar-benar ngerjain gitu kan sama temen-temen kalau setelah PAB-nya alhamdulillah berkurang bebannya ya jadi kayak dari kuliah pulang atau ya paling kan kuliah pulang-kuliah pulang pasti OSPEC ya dulu waktu itu dua bulanan terus tiap hari tuh pasti ngerjain tugas-tugas OSPEC terus diselingin juga sama adaptasi sama lingkungan terus harus belajar buat manage waktu sendiri waktu makan gitu-gitu ya paling gitu sih pagi hari saya menyiapkan diri untuk pergi kuliah mandi, maksanakan ibadah salat subuh dan lain sebagainya saya pergi kampus, saya habiskan waktu disini sampai sore mungkin sore sampai magib tergantung kebutuhan yang diperlukan di kampus saya pulang malam harinya apa nam, membersihkan diri mungkin ya beristirahat dan menyiapkan diri untuk hari esok kurang lebih seperti itu kalau aku anak PP dari Lembang kalau tinggal disini asrama ngekos pulang pergi ya kalau PP itu kebetulan kalau dari Lembang itu jalannya itu 15 menit gitu ya kalau lancar tapi kalau macet itu bisa sampai 20 menit jadi kalau aku itu lebih ke mengantisipasi dengan dengan bangun lebih awal gitu terus kasih waktu 1 jam buat di jalan gitu takutnya ada apa-apa ada macet gitu kalau tips and trick dari diri akunya itu misalnya kayak manage uang ya itu tuh kayak benar-benar harus diperhatiin apa yang kita perlu apa prioritas dan apa yang memang kita tuh cuma belinya tuh buat seneng-seneng gitu terus abis itu tuh kalau kalau keliatan homesick itu tuh biasanya langsung telepon orang tua sih langsung cerita keseharian gitu biar enggak terlalu sedih juga ke diri sendiri sebenernya kalau buat jengin mas se-seneng klos itu masih karena masih baru ya baru sekitar 3 bulanan jadi sebenernya masih ada kesulitan juga buat bingung kalau misalnya waktu makan tuh masih keteteran gitu terus paling tipsnya bisa manage waktu terus harus disiplin juga, karena kan sekarang bener-bener sendiri ya, harus bisa ngatur diri sendiri. Tips and trick-nya, pertama mungkin nggak ada tips and trick yang serius ya, tapi di perkulian ini apapun kesibukannya, rintangan yang dihadapin itu cukup hadapi dengan enjoy aja lah. Ingat kalau misalkan kita di sini itu bukan buat kuliah tuh, bukan soal kewajiban doang, tapi kita pilih tujuan untuk kuliah di sini yaitu untuk membagikan kedua orang tua, itu tips and trick-nya. Dar, welcome to pop up quiz. Kok saya? Bukan, tuh. Halo, boleh ditanya-tanya nggak? Boleh, ditanya-tanya biologi nih boleh nggak? Boleh, boleh tuh. Tapi udah siap kan ditanya-tanya? Insyaallah siap. Nah, soal yang pertama nih, itu ada gambar tumbuhan, boleh nggak disebutin itu jenis tumbuhan apa? Jambu. Ya, jambu itu, jambu itu. Tapi jambu itu termasuk jenis tumbuhan apa? Dikotil. Oke, betul. Oke, betul. Dari antara keempat gambar tersebut, mana yang termasuk tumbuhan monokotil? Cotil. Cotil. Jagung. Cagunya. Yang A. Oke, betul juga. Nah, tumbuhan itu termasuk jenis tumbuhan apa? Boleh dikasih lihat lagi ke kamera. Lumayan menguji biologi saya ya. Ini itu jambu air masuknya ke tikotil. Ya. Dan ini soal terakhir. Nah, dikasih lihat lagi dong ke kamera ada gambar. Ada gambar daun ya. Pertulangan daun dari daun tersebut adalah? Waduh. Sejajar mungkin? Eh, dari mana Rev? Wih, seru banget ya episode kali ini. Selain kita bisa belajar mengenai berbagai jenis tumbuhan, kita juga bisa kenalan sama mahasiswa baru angkatan 2023. Nah, tapi sayangnya episode For Me Show kali ini bakal berakhir di sini nih. Tapi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Saya, Kepun Raya Femi. Dan saya, Arefa Tumpang Sareang. Pamit undur diri. Sampai jumpa di For Me Show berikutnya. Setelah pravisi lu setelah ruangnya. Terima kasih oke. Gila, Bye. Saya, Vermin Roti! Bema suara. Hahahaha Lebih,ظ Para Jawa! Jawa! Boleh sekali lagi deh. jawabannya C enggak mau ganti pilihan enggak oke tadi jawabannya salah jawabannya itu A makasih banyak semuanya udah eh kamera nama saya beda sama guru SMA yang ramah-ramah gitu terus lemah lembut takut nih biologi dasar eh enggak deh enggak deh ulang enggak deh nggak jadi yang ditemukan oleh timbal ladies KSBA falling Oh iya abducting Terima kasih.